Halo para sobat kudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Kalian semua sehat-sehat kan? Hari ini Gede membagikan desain rumah yang punya konsep dua pilar ciri khas rumah Indonesia nih. Rumahnya berdiri di atas lahan 8x13 meter. Dan yang kerennya, di bagian dalam kalau kalian lihat area ruangan tamunya kelihatan mewah banget nih. Apalagi ada fungsi yang spesial, nanti kita lihat sama-sama ya. Rumah yang Gede desain hari ini memiliki ruangan tamu yang berbatasan langsung dengan ruangan serba guna di sampingnya dan ruangan keluarga di bagian belakangnya. Nanti tiga ruangan ini bisa disatukan. Lalu rumahnya akan punya tiga buah kamar tidur, yang semuanya berada di bagian sisi kanan rumahnya. Sekarang kita lihat lebih detail bagian tampaknya nih. Gede mengadopsi konsep dua pilar di bagian tengah-tengah rumahnya yang Gede tambahkan sentuhan modern di beberapa titik tampak depannya. Dengan penerapan konsep seperti ini, rumah kalian bisa tetap keren, namun tidak terlihat aneh sendiri. Rumahnya punya dua akses masuk ke dalam halaman, yang mana salah satunya menuju ke bagian area karpot yang Gede buat dengan ukuran 3x4,5 meter, di mana di bagian belakangnya Gede sisakan lahan untuk arah bukaan dari kamar-kamar tidur anaknya. Sementara kalau kita pindah ke bagian sisi depan kiri, Gede udah buatin nih satu buah area taman berukuran 2x2,75 meter, di mana di taman ini, di bagian belakangnya akan ada akses pintu samping yang menuju ke area ruangan serba guna. Sementara kalau tepat di bagian tengah-tengah rumah, akan ada pintu masuk utama yang bisa agak nasis terlalui melalui area terasnya nih. Area terasnya Gede buat dengan ukuran 3x1,5 meter, di mana di belakangnya akan ada pintu masuk utama yang pada video kali ini Gede buat desainnya dengan pintu kupu tarung nikah. Nah sekarang Gede akan kasih dapet kalian area ruangan tamunya nih. Wih 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 wih, keren banget nih area ruangan tamunya. Ukurannya juga besar loh, 3 meter dikali 3,25 meter. Kalau bukaan jendelanya, gak usah ditanya deh. Tapi kalau cuma begitu mah biasa. Namanya juga channel gudang desain harus ngasih yang luar biasa. Makanya Gede udah siapin nih kak, ada perpaduan dua ruangan yang super keren. Area ruangan tamu yang ada di sebelah tadi, bisa kalian satukan dengan area ruangan serbaguna yang ada di sampingnya. Jadi kalau mau bikin acara di rumah, pakai desain ini kalian gak perlu pusing lagi. Kalian ada yang bisa tebak gak? Kenapa Gede letakkan area ruangan serbagunanya di bagian depan kiri rumah ini? Ayo ada yang bisa tebak dulu gak? Yaudah Gede jelasin aja ya. Gede letakkan area ruangan serbaguna di bagian depan kiri, karena Gede ingin menjadikan area ruangan serbaguna ini juga sebagai area musholanya. Makanya Gede udah siapkan satu buah spot untuk mengambil air wudunya tuh kak. Sehingga kalau ada tamu kalian yang ingin mengunaikan ibadah sholat, gak perlu terlalu masuk ke dalam rumahnya. Nah sekarang kita kan udah liat ruangan tamu dan ruangan serbaguna. Gede mau ajak kalian untuk ke bagian tengah-tengah rumah yang gak kalah keren nih. Berpindah ke bagian tengah rumah, Gede udah siapin area ruangan keluarga yang memiliki ukuran 4 x 3,5 meter. Kalau area ruangan tamunya aja udah keren, masa area ruangan keluarganya kalah keren sih? Nih Gede udah siapin sesuatu buat kalian. Untuk menambah suasana asri di ruangan keluarganya, tepat di bagian sampingnya Gede berikan satu buah area taman indoor berukuran 1 x 3,5 meter. Di dalamnya ada kolam ikan, kesukaan kita semua. Tepat di bagian ujungnya ada satu spot untuk mengambil air wudhu lagi, karena tepat di bagian depannya adalah ruangan serbaguna yang Gede jadikan musholah di desain rumah kali ini ya kak. Selain ada taman di bagian samping, di bagian belakangnya, Gede juga udah siapkan area ruangan makan yang super nyaman, karena ada taman mungilnya lagi tuh. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk dua kamar tidur yang berada di bagian kiri dan kanan dari meja TV-nya. Sobat gudang desain yang meminta ukuran ini maunya punya tiga kamar, dengan dua kamar yang cukup besar dan satu kamar tidur untuk anaknya. Nah, kamar yang pertama ini adalah kamar tidur anak yang Gede buat dengan ukuran 2,25 x 2,5 meter. Untuk bukaannya selain ke arah karpot, juga ada bukaan ke arah samping, kesisa lahan yang ada di belakang karpotnya tadi. Sekarang kita lanjut ya, kita akan lihat kamar tidur yang kedua yang ada di bagian samping meja TV-nya. Mungkin di antara kalian ada yang nanya, Kak Gede, itu yang urat kayu itu apa sih? Itu triplek yang dibungkus dengan HPL ya. Ini adalah kamar tidur yang kedua, ukurannya sedikit lebih besar, yaitu 3 meter x 2,5 meter. Karena kamar ini berada di tengah-tengah, bukan jendelanya Gede berikan besar, mengarah ke sisa lahan yang berada di belakang karpotnya tadi. Nah sekarang, jadi kita udah tau ya, Kak, sisa lahan yang di belakang karpot itu berguna banget untuk memberikan bukaan cahaya dari dua kamar tidur yang pertama ini. Nah sekarang, kita kembali dulu yuk ke area ruangan keluarganya lagi, Kak. Gede rekap sebentar ya, kita udah lihat area musola yang berdampingan dengan area ruangan tamu di bagian depan. Lalu, kita juga udah lihat dua buah kamar tidur yang pertama yang berada di bagian kanan dan kiri dari meja TV-nya. Sekarang, saatnya kita lihat bagian belakang rumahnya, Kak. Jurus yang biasa Gede gunakan nih, di bagian atas Gede berikan kanopi geser supaya area yang berada di belakang rumah ini bisa terang pada saat siang hari. Di dalamnya akan ada area dapur dan area ruangan makannya. Kita lihat dulu area ruangan makan di rumah kali ini, Kak. Sudah Gede lengkapi dengan sebuah area taman mungil di bagian belakangnya, ini adalah area ruangan makan yang Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2 meter. Kemudian, tepat di bagian samping dari meja makannya akan ada akses pintu menuju ke kamar tidur utamanya nih. Nah, ini kamar tidur utamanya ya. Ukuran kamar tidur utamanya adalah 3 x 3,5 meter yang Gede lengkapi dengan bukaan mengarah ke bagian taman mungil dan area ruangan makannya. Tepat di bagian kaki ranjang, Gede letakkan lemari baju dan meja riasnya. Sesuai permintaan sobat gudang desain yang meminta ukuran ini, menginginkan di kamar tidur utamanya ada kamar mandinya sendiri. Makanya Gede buatin tuh ya, Kak. Area kamar mandi yang memiliki ukuran 1,5 x 1,5 meter. Nah, sekarang kita pindah ke sisi kiri untuk lihat dapurnya yuk. Area dapurnya pada desain rumah kali ini Gede buat indoor ya, sesuai permintaan juga. Ukurannya adalah 2,5 x 2 meter yang sengaja Gede buat sedikit tersembunyi agar area dapurnya tidak terlihat dari ruangan keluarga dan ruangan tamunya. Lalu di bagian belakang dari area dapur ini akan ada area cuci dan menjemurnya. Area cuci jemurnya Gede buat dengan ukuran 2 meter x 1,5 meter. Seperti kalian lihat, di bagian atasnya ada kanopi solar flat namun tidak bisa dibuka ya kalau yang ini. Berlanjut kemudian, kita akan melihat area ruangan yang terakhir nih. Berada tepat di bagian samping dari ruangan cuci dan jemurnya, ini adalah area kamar mandi yang Gede buat dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Nah sekarang Gede akan kasih lihat desain atap rumahnya nih. Pada rumah kali ini, Gede menggunakan desain atap pelanah bersusun dengan beberapa bagian yang Gede dak dan Gede kombinasikan dengan pasangan kanopi solar flat di beberapa titik. Setelah kalian melihat desain atap rumahnya, berarti keseluruhan desain rumah 8x13 permintaan salah seorang sobat gudang desain sudah Gede jelaskan nih. Kalau kalian lihat juga, format video kali ini sedikit berbeda ya. Ini supaya Agenda Sista gak bosan menonton video-video yang Gede upload. Jika Agenda Sista berkenan, Gede minta tolong banget, bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya ya. Akhir kata, mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi Kak di rumah berikutnya. Bye!